Intro Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan satu variable Nah kali ini kita akan mulai belajar tentang dua variable Lebih tepatnya kita akan belajar tentang Sistem persamaan linear dua variable Nah disini kata kuncinya adalah linear Yang artinya apa? Masih ingat kemarin? Dia pangkat 1 Kemudian dua variable Yang artinya kita misalkan dalam dua simbol Nah disini kita akan sering menggunakan X dan Y Oke Nah atau disingkat judul kita hari ini Topik kita adalah Singkatannya adalah SPLD Sistem persamaan linear dua variable Ini dia Oke lanjut aja Nah yang akan kita bahas hari ini adalah SPLDV homogen SPLDV tak homogen Dan bentuk garis PLDV PLDV atau apa? Persamaan linear dua variable Oke kita masuk masuk saja dulu ke PLDV nya dulu Nah PLDV ini persamaan linear dua variable Itu bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C Misalnya 2X tambah 3Y sama dengan 5 Atau 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 AX tambah Y sama dengan 7 Atau 2X tambah 5Y sama dengan 10 Dan seterusnya Oke ini pasti sudah tahu dong Oke Tapi syaratnya adalah A, B, C adalah bilangan real Dan Dan jangan lupa A dan B tidak boleh sama dengan 0 Kalau misalnya A sama dengan 0 Berarti tinggal BY BY sama dengan C Ini Bukan persamaan dua variable Tapi melainkan hanya satu variable Atau Misalnya B nya sama dengan 0 Berarti AX tambah 0 Sama dengan C AX sama dengan C Berarti ini satu variable Bukan dua variable Jadi syaratnya adalah A, B dan C bilang real Dan A dan B Tidak 0 Oke Sistem persamaan linear dua variable Atau disingkat dengan SPLDV Di sini ada perbedaan dari yang sebelumnya adalah Kata sistem Nah Sistem ini artinya Terdiri dari Dua atau lebih persamaan Persamaan linear Ini dia Jadi Kalau dia satu Disebut persamaan linear Tapi kalau dia dua Dua atau lebih Atau tiga atau empat Dan seterusnya Itu disebut sebagai sistem Nah Bentuk umumnya adalah Seperti ini Jadi ini persamaan yang pertama Ini persamaan yang kedua Kemudian mereka di Gabungkan Oke Syaratnya juga sama Di tadi A, B, C adalah Bilan real Dan A dan B Tidak sama dengan 0 Karena kalau dia sama dengan Salah satunya 0 Berarti dia bukan Dua variable Tapi melainkan satu variable Oke Nah ini dia Ada dua jenisnya Yang pertama SPLDV homogen Apa itu homogen? Homogen berarti Berasal dari kata homo Yang artinya sama Yang mana yang sama? Kita lihat Kalau kita lihat disini Yang sama adalah Yang C nya Konstantannya Itu yang sama Tapi yang ini nya berbeda A dan B nya berbeda Yang sama adalah konstantannya Misalnya SPLDV homogen Contohnya misalnya 5X tambah 2Y sama dengan 0 Kemudian Dan 3X tambah Y sama dengan 0 Inilah dia Atau Bisa juga Y sama dengan 2X Dan Y sama dengan 3X Nah jadi Kita lihat Cuma ada Komponen Y dan X Tidak ada Angkanya Ya kan Itu namanya SPLDV homogen Jadi tidak ada Angka di belakangnya Atau Di depannya Jadi hanya Simbol saja Hanya variable saja Oke Kalau SPLDV Hanya homogen Itu bentuknya seperti ini Ini yang paling sering kita jumpai Jadi ada Selain ada variable Dia juga ada konstanta Angkanya Misalnya Contoh di awal tadi 3X tambah 2Y Sama dengan 5 Dan X tambah Y Sama dengan 7 Nah ini dia namanya SPLDV Tak homogen Artinya adalah Dalam persamaan tersebut Terdapat Variable Dan Konstanta Konstanta itu adalah Angkanya Ini dia Oke Lanjut saja Nah Karena kita akan belajar Sistem 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 Pertidak saban Tuan berikutnya Jadi kita harus tahu dulu Bagaimana bentuk garisnya Nah Seperti ini Untuk Y sama dengan AX Misalnya Kalau kita menemukan Persamaan Y sama dengan 2X Atau Y sama dengan X Atau Y sama dengan 5X Dan seterusnya Nah bentuk Persamaannya Bentuk Garisnya adalah Seperti ini Ini sumbu X Sumbu Y Nah Dia akan selalu Dimulai dari Angka 0-0 Dari pusat Kemudian Bergerak sini Nah Itu yang pertama Bisa juga Dia bentuknya Seperti ini Jadi Ada 4 kemungkinan Ada 2 kemungkinan Garisnya seperti ini Dia dimulai Dari sini Itu kalau Dia bernilai A nya bernilai positif Misalnya Y sama dengan 2X Misalnya Atau Y sama dengan 3X Sudah Nah Yang kedua Ini bisa ke bawah juga Terus Nah Yang kedua Kemungkinan kedua Bentuk yang kedua Adalah Dia seperti Ini Dia berada di Sumbu negatif Seperti ini Tetap dimulai dari 0,0 Kemudian tag Seperti ini Ini dia Y sama dengan Misalnya Min 2X Atau Y sama dengan Min 3X Jadi A nya bernilai Negatif Kalau tadi yang positif Seperti apa Seperti ini Nah ini dia Ini kalau dia Bernilai positif A nya Oke bisa Jadi gampang kan Jadi dengan kita Lihat ini Kita sudah Kita lihat bersamaan Kita sudah tahu Seperti apa Sebenarnya garisnya Oke contoh Ini dia Y sama dengan 2X Nah Pertama Kalau mau Menggambar grafiknya Kita harus tahu Dulu titik-titiknya Kalau Y sama 2X Berarti Kalau misalnya Kita masukkan X nya Nama 0 Berarti Y nya berapa 2 kali 0 0 Kalau dengan 1 Kalau X sama dengan 1 Berarti 2 kali 1 Sama dengan 2 Ini Kalau 2 Berarti 4 3 6 7 8 Kalau digambar Seperti ini Nah Kita gambar Berarti berapa tadi 0,0 Oke Kemudian 1,2 Oke Ini titiknya 0,0 0,0 Ini titiknya 1,2 Ini 2,4 Titiknya 3,6 Titiknya 4,8 Dan ini 5,3 10 Berarti 2,4 Terus 3,6 Kemudian 4,8 Dan seterusnya Ini karena Tidak muat Dan setelah itu Setelah kita Tentukan titiknya Kita Hubungkan Garis lurusnya Seperti ini Yang namanya Persamaan linier Dia selalu Garis lurus Itu bedanya Jadi tidak usah takut Untuk bentuknya Yang penting Kita buat dulu titiknya Kemudian kita tinggal Hubungkan saja Dengan garis lurus Oke Nah Kemudian Yang kedua Kalau dia bentuknya Y sama dengan AX Tambah C Misalnya Seperti ini juga Misalnya Y sama dengan 2X Tambah 3 Atau Y sama dengan X tambah 5 Atau juga Misalnya 3X Tambah 2Y Sama dengan 6 Atau 4X Tambah 3Y Sama dengan 12 Nah Untuk yang seperti ini Bentuk garisnya Itu selalu Selalu bentuknya Ada Ada 4 kemungkinan Yang pertama Dia bisa seperti ini Ini Garis X Ini Y Dia seperti ini Dia memotong Seperti ini Itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Dia seperti ini Dia berada pada sumbu Negatif X negatif Dia memotong sumbu Sumbu S dan sumbu Y Yang kedua Kemungkinan kedua Dia berada pada Sumbu Y negatif Seperti ini Garisnya Ini garis Y Ini garis Ya Atau kemungkinan keempat Dia berada pada Sumbu X Sumbu Sumbu S negatif Dan sumbu Y negatif Seperti ini Nah itu dia Jadi ciri-cirinya adalah Kalau dia bentuknya Seperti ini Dia akan memotong Sumbu X dan sumbu Y Seperti ini Dia potong Sumbu X dan sumbu Y Seperti ini Sudah? Oke Langsung saja contohnya Kita lihat Misalnya kita punya persamaan 2X tambah 3 Sama dengan 6 Oke Pertama Jangan lupa buat Tabelnya dulu Ya Kita buat tabelnya Kita mulai dari X sama 0 Kalau dia 0 Berarti 2 kali 0 Tambah 3 Sama dengan 6 Berarti 6 sama dengan Berapa? Sama dengan 2 Berarti titiknya apa? 0,2 Oke Kalau dia 1 2 kali 1 Tambah 3 Sama dengan 6 Berarti Berapa? Y nya Sama dengan 4 per 3 Atau titiknya sama dengan 1,4 per 3 Dan seterusnya Kita bisa lihat 2 per 3 3,0 4,min 2 per 3 Baru 5,min 4 per 3 Nah Sekarang kita akan Gambar titiknya Untuk yang Persamaan seperti ini Kita tidak perlu Menggambar semua titiknya Tidak perlu kita Tandai satu per satu Misalnya 1,4 per 3 Susah sekali Tidak usah Jika kita menekan Persamaan seperti ini Yang kita gambar itu Hanya titik potongnya saja Titik potong Terhadap sumbu S Dan sumbu Y Nah Jadi kalau Misalnya ini X sama 0 Berarti ini Dia memotong sumbu Sumber paketnya potong Sumbu Y Nah 0,2 Jadi cukup Kita akan Gambar Titik yang dimana X nya sama dengan 0 Dan Y sama dengan 0 Berarti 0,2 Mana 0,2 Disini Nih Oke X sama 1 Tidak perlu kita gambar X sama 2 Tidak perlu kita gambar Kita cukup mencari Y sama 0 Mana dimana dia Y sama 0 Dia ada titik pada 3,0 Ini dia 3,0 Berarti disini Nah Setelah itu Kita hubungkan Garisnya Seperti inilah dia Ini namanya Garis 2X Tambah 3Y Sama dengan 6 Oke Jangan lupa Kita kasih labelnya Contoh yang ketiga Nah Y sama dengan 2X Tambah 4 Nah Karena kita tadi Sudah tahu Cara cepatnya Jadi kita cukup Mencari titik X sama 0 Dan Y sama 0 Jadi titik potong Terhadap sumbu Terhadap sumbu Y nya Oke Titik potong Terhadap sumbu Y berarti X nya sama 0 Berarti titiknya berapa 0,4 Titik potong Terhadap sumbu X berarti Y sama 0 Berarti titiknya berapa Min 2,0 Masukin aja 0,4 Dimana Disini Titiknya Cukup menggunakan 2 titik saja ya 2,0 Jadi tidak perlu Menggunakan banyak titik Kita cukup menggunakan 2 titik saja Nah Seperti dia Oke Gampang